Intro Pemain keturunan Indonesia ini berhasil meraih penghargaan pemain terbaik Liga Belgia bulan Oktober 2017 guys Penghargaan tersebut diumumkan langsung oleh akun Instagram klubnya S.W. Zultewaregem Siapakah dia? Pemain berdarah Indonesia yang dimaksud adalah Sandy Wals Pemain berusia 22 tahun tersebut berhasil meraih penghargaan itu dengan persentase 66% suara dari kandidat lainnya Sementara rekan steamnya Louis Postin berada di peringkat kedua dan disusul oleh Peter Olayengka yang berada di peringkat ketiga guys Keberhasilan Sandy Wals meraih penghargaan pemain terbaik di Liga Belgia itu seakan menjadi ajang pembuktian dirinya untuk sesegera mungkin dinaturalisasi Seperti yang kita ketahui Sandy memiliki keinginan yang kuat untuk membela timnas Indonesia guys Hal tersebut terlihat dalam unggahan instastorynya yang memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U23 sebelum melawan suriah U23 dalam laga uji coba beberapa hari yang lalu guys Dalam unggahan yang kedua Sandy memperlihatkan kalau dirinya menonton laga Garuda Muda melalui layanan streaming lewat laptopnya di sebuah kamar di Belgia Hal itu tampak jelas kalau dirinya sudah sangat ingin membela timnas merah putih Nah gimana nih guys komentar kalian mengenai pemain yang satu ini Apakah dia layak untuk mengenakan seragam merah putih Atau mungkin ada pemain lain yang juga perlu dinaturalisasi oleh PSSI Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar guys Like video ini jika kamu suka dan dislike saja jika tidak suka Thanks buat kamu yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you guys